Siapa yang menyangka salah satu desa terpadat di dunia ternyata ada di Indonesia. Satu buah rumah di desa ini bisa dihuni oleh 3 hingga 5 kepala keluarga. Bayangkan ada puluhan orang tinggal bersama di satu rumah dengan harmonis. Bukan itu saja, desa ini juga terletak di tepian lautan. Dengan mayoritas penduduk di desa ini adalah suku Bajo yang dikenal sebagai pengembara lautan di Indonesia. Ikan tentu saja masih sangat berlimpah di tempat ini. Sungguh Indonesia menyimpan begitu banyak keunikan untuk kita jelajahi. Dan inilah kisah petuangan jajago di desa Jaya Bakti, Sulawesi Tengah. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Jaya Bakti, Sulawesi Tengah. Pada episode sebelumnya, kami menyebrang dari Dermaga Bitung di Sulawesi Utara menuju ke Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah menggunakan kapal KM Pilongkabila. Setelah menghabiskan waktu hingga 30 jam di atas laut, akhirnya daratan kota Luwuk pun mulai terlihat. Kami disambut oleh Kocong dan juga keluarganya dan kami diajak untuk berpetualang di bukit yang begitu indah di kota Luwuk. Kesan pertama kami begitu istimewa terhadap kota ini karena masih banyak begitu pesona tersembunyi yang siap untuk kita jelajahi. Dan inilah kelanjutan kisah jajago untuk hari ini. Dan sekarang kita lagi mau mengeksplor pasar ya. Kayak biasa, kita paling suka melihat harga berang-berang di pasar lokal yang ada di sini kita. Sekarang kita lagi berada di pasar Simpong namanya. Pasar Simpong? Hai! Sayur lilin? 16. Betul? Iya, sayur lilin. Berapa harganya? 15. 15 ribu? Sikan? 15. 15 ribu. Sikan? Ambil berapa? Sayur lilin. Kita belanja dengan emak-emak lokal ya. Jadi lebih tahu harga. Iya, potong. Oh, langsung dipotong? Oh, gitu. Gendek sekali. Bukan hanya pesenya terlalu kecil. Iya. Sayur lilin. 13. Ada bangunnya di sini. Apa nama saya ini? Orang sini bilang dalundung. Dalundung? Dalundung. Dintangnya daun dewa. Daun dewa. Woy. Biasanya dia lebih besar-besar. Oh. Ya, enggak ada bau gimana? Enggak ada bau. Cuma dia nanti ada lendirnya. Oh, belendir. Serikat berapa, Bu? Dalundung. Berapa ini? 7 ribu. Dalundung. 5 ribu, Bu. Ii, rempah daun. Berarti ini kayak serempah jadi. Siap masak waku. Iya. Bu, ini serempah daun berapa? Serikat? 5 ribu. Oh, nice. Tadi aku dengar Cici nak beli topoki. Gukes siatnya jual barang Korea. Rupanya ini topoki. Eh, apa? Popoki. Popoki. Berapa popoki, Om? 5 ribu. Terikat. Dia ada bahasa lokal nggak sih? Buat bilang harganya berapa. Sakura, Mbak Lina. Dia orang Jawa. Oh, orang Jawa. Kamu nih, Piro? Oh, orang Bangkep. Oh, orang Bangkep. Nanti kita mau ke Bangkep. Oh, nanti kita ke Bangkep. Itu berapa? Baro Nang. Baro Nang. Sunuk nih, Om? Iya, sunuk. Mantap. Sunuk berapa sekarang? 80 sekilo. Sekilo 80? Uy. 80 sekilo. Sekilo. Kalau Goropa? Goropa 70. Oh, 70. Bila 10 saja. Ini masih baru mati sekali, Barri, Om? Iya. Iya. Sampai sekali. Mantap. Masih bagus lamanya. Besar-besar. Baro Nang sini ya? Baro. Berapa Baro Nang, Om? 61. 60? Oh, besar ya Baro Nangnya. Mantap. Bobara berapa sekarang? Bapura, Maopi? 50. Oh, 50. Oh, 50. 60, 70, 80. Naiknya sini. Oh, ini yang paling ini. Oke. Ya, kasih Allah ya. Berasa banget ya, ikan di situ masih sangat segar. Karena memang lubuk merupakan kota di daerah pesisir. Jadi, tempat itu benar-benar surga buat pecinta seafood. Sesi belanja pasar paling menyenangkan. Sudah selesai. Pasar di sini tuh orangnya ramah-ramah ya. Ramah banget. Dan ini warga lokal 4 tahun tinggal di lubuk. Baru. Pertama kali ke sini ya. First time. Memang luar biasa orang lubuk. Saya dengan bini, saya tuh first time. Oh, bagus. Selamat. Tetap, Pak ya. Ya, ini lah pasar lubuk, Pak. Gajau, gajau. Ini pertama kali, betulan. Kalau bukan jajako ini saya datur, bini. Berkat jajako lah ya. Ya, berkat jajako. Mantap, Pak. Selamat. Jadi, kita bisa inspeksi harga kan. Iya, iya. Dan suasana pasar lo selalu, apa ya? Lifely. Alias hidup. Jadi, kita suka banget loh. Menyala. Dan kayak biasa, di sana pasar orang beli ikan. Nah, di sini abangnya mancing. Wih. Mantap. Dan hai. Sekarang, kita lagi diajak oleh Mother Boy untuk menuju ke destinasi paling terkenal di daerah Luwuk. Namanya adalah Air Terjun Piala. Dan aksesnya macam begini. Tuh, ini akses jalannya. Tapi tenang, kita akan ngajak kamu untuk berangkat dari awal perjalanan. Jadi, biar kamu tidak nyasar, oke? Kita akan berangkat dari awal. 3, 2, 1, go! Kita sampai pelang yang ada pembangunan listrik ini, Kalumpang. Dan kita bingung arahnya ke mana. Jadi, sekarang kita akan cari orang itu untuk bertanya. Masalahnya adalah tak ada orang lewat dari tadi. Google Map tak ada harapan ya, karena sinyalnya tidak ada. Jadi, kita coba tuh hadang orang lewat dulu. Bang, nanya. Ke Air Terjun Piala, ke mana? Di atas jombang, lagi tutup. Kalau masuk, bisa. Tapi kalau mandi, tidak bisa. Oh, masuk doang bisa. Soalnya jembatan rusak. Oh, jembatan rusak. Di mana kita naik ke atas? Jauh lagi ke atas. Oh, turun. Naik ke atas seperti ini? Itu nanti di atas. Itu ada kayak gunungan begini. Oh, ada situ kanan. Oh, ada situ kanan. Oke, silangkan sih Bang ya. Ya, thank you, thank you. Oke, sampai informasi. Masih jauh dari sini. Tapi ditutup karena banjir. Kita coba lihat dulu deh. Woi, keren! Cuci motor langsung di bawah, keren! Sekedar info, untuk jalan menuju ke Air Tung Piala itu, jalannya itu batu-batu, lubang, dan sirtu ya. Jadi, kalau kalian mobil penggerak depan, kayaknya kurang disarankan. Kebetulan Innova kali ini, kita pakai itu penggerak belakang. Dan muatan cukup banyak. Karena kalau muatannya dikit, pasti dia slip, kan? Slip. Eh, slip. Batnya slip. Tapi kalau kalian mau jogging, bisa sih. Kemarin katanya pasir ke unok, datang sih jogging katanya. Kira sampai bendung. Kita turun lagi dari mobil. Karena ini jalannya ada dua nih sekarang. Satunya ke sana. Oke, satunya ke sana. Tulisan Bendung Kalumpal. Tapi nggak ada tulisan Air Tung Piala masalahnya. Bentar, Boy. Yuk, saya jalan dulu, Boy. Oh, sini. Ada tulisannya di akal jalan. Dan kita akhirnya sudah sampai di Air Tung Piala. Awalnya saya mau minta warga lokal untuk bantu jelaskan. Masalahnya adalah warga lokalnya juga. Sudah pernah datang ke sini, Rafael? Belum pernah ini. Mama nggak pernah ngajak? Nggak pernah ini. Tapi jangan lupa subscribe channel. Jangan lupa di-subscribe. Mantap. Ini papanya dari belakang. Tidak bersuara di tadi. Karena ternyata beliau 4 tahun di Luwu juga tidak pernah datang ke sini. Padahal ya, hampir semua orang dari Jakarta, Mana, dan Makassar ke Luwu. Ini di sini kasihnya. Air Tung Piala. Dan harga tidak masuk itu cuma 5.000 per orang. Nanti dari gerbang masuk, kita jalan kaki. Aku nggak tahu ini berapa lama. Kita lihatlah ya. Tapi sedikit tips buat teman-teman sekalian ya. Karena kami stay di Luwu lumayan lama juga. Hanya demi menunggu 2 hari. Tapi nggak hujan. Jadi kalau musim hujan sering, ini airnya bakgeru banget. Nggak sehijau sekarang. Oke, kembung datang. Kamu tanya guide-nya dulu. Sudah berapa hari nggak hujan? Dan air terjunnya sudah kelihatan. Warna airnya tuh kayak biru-hijauan gitu. Kayak susu-susu gitu. Susu hijau. Dan suhunya dingin. Dan suhunya dingin. Padahal jaraknya hanya 15 menit dari pusat kota Luwu. Suruh kan? Aksesnya juga nggak terau jelek. Tapi kalau ada mobilnya nggak sama-sama. Tapi dekat. Enak sekali. Kemarin ada yang bilang, jangan ke air Tung Piala. Karena naiknya susah. Kayaknya enggak. Cuma hanya datar doang. Ada yang update tuh, Jon. Oh, gitu ya? Nggak tau. Ada yang katanya hati-hati ke air Tung Piala. Naiknya nanjang katanya. Mungkin naik ke air Tung Piala kali ya? Bukan. Katanya jalan menuju ke air Tung Piala-nya. Oh, ini oke. Ini ada warung-warung. Ada yang jualan. Tapi nggak ada buka warungnya. Ya, bawa makanan masing-masing, berarti. Uh, bagus. Keren. Apa? Ini kita bisa naik ke atas. Mana kadalnya? Mana ada kadal? Kalau kalian main kesini, wajib hati-hati ya. Karena memang cukup curam. Dan harus pakai alas kaki yang nggak licin ya. Keren. Akhirnya, setelah perjalanannya cukup menantang dengan jalan nggak terlalu mulus, kami pun tiba di air terjun favorit di Sulawesi Tengah. Yaitu air terjun Piala. Arus air di sini cukup deras. Jadi, harus tetap waspada ya. Untuk akses jalannya udah cukup bagus sih. Ini kan jalan semen ya. Dan dia tuh bukan tipen licin. Jadi, ya masih oke lah. Udah dingin ya di sini ya. Seru ya. Tadi di bagian luar, ada abang yang bilang, untuk kali ini tuh nggak boleh mandi. Karena ada jembatan yang ambruk. Karena panjir. Nah, jembatannya itu yang ini. Ini tuh ke atas. Tuh ada yang bisa naik lagi tuh. Tapi jembatan-jembatan itu putus. Putus-putus nggak bisa lagi lewat. Spot di sini. Air terjun yang bertingkat dengan air yang melimpah membuat spot ini sangat instagramable. Apalagi di kelingi hutan yang masih asri dan hijau. Sungguh cakep banget. Sebenarnya ya, jika cuaca cerah dan nggak hujan, air terjun ini tuh biasanya berwarna biru muda lho. Asli sih, pemandangan di kawasan air terjun piala ini tak perlu dipertanyakan lagi keindahannya. Ditambah lagi dengan udaranya yang senggar dan sangat sejuk. Wajar disebut piala. Karena memang sejuara ini air terjunnya. Akibat ngedrone di daerah ini tuh. Nah tuh, ini penuh dengan air nih. Kau tengok tuh. Bale. Semoga dron ku baik-baik saja guys. Basah, basah, basah. Spot yang ada di sini tuh cakep pakai banget. Tapi kayak biasa ya, tetap harus batik hati. Karena kan agak licin sih ya. Iya. Habis hujan. Tapi worth it banget. Air terjun piala. Cakep. Bikin masuk cuma 5.000 rupiah. Iya. Masuknya murah sih. Cuma akses anda dari kotamu ke Luhuk berapa jauh. Luhuk keren. Luhuk keren. Keren. Nice. Atau tiba ya. Akhirnya terjunya keren. Meskipun teras banget sih. Soalnya kan habis hujan kan. Tapi ini keren banget feelnya. Bye. Kesimpulannya dari air terjun piala apa, Pep? Tentunya cakep. Wajib dikunjungi sih. Enggak heran nih viral. Aku awalnya agak skeptis. Aku pikir, haaah paling editannya bagus gitu kan. Ternyata memang sebagus ini airnya. Iya. Oh iya. Kita ini siapa bihan disini ya. Kita tuh dari 3 hari lalu udah mau kesini. Tapi batal terus karena kenapa hujan lebat. Dan sini banjir. Airnya keruh. Cuma ini karena 2 hari gak hujan kayak gini warna airnya. Semoga laki kalian datang juga kayak gini warna airnya. Dan sekarang kita sekarang diajak oleh Badaboy buat jalan-jalan ke luar kota Luhuk ya. Daerah pagi mana. Dan sebelumnya kita mau singgah dulu untuk melihat komoditas lokal yaitu pisang. Ibu berapa ini PJP pisang? 20. 20. 20. Kamu ini? 20 ribu. Persisir? Semua. 10 ribu rupiah. Mantap. Ya kasih. Setelah membeli pisang, sekarang kita akan lanjut gaskan menuju ke tujuan kita. Awalnya cuaca terasa semakin mendung, namun setelah perjalanan lebih jauh, untungnya cuaca kembali cerah. Dan di sepanjang jalan, kita klingin dengan hutan-hutan hijau yang tinggi. Perjalanan ini enggak cuma menawarkan keindahan visual, tapi juga aroma segar dari hutan tropis yang khas, membuat udara terasa lebih bersih dan sejuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pagimana adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, yang terkenal sebagai pusat perdagangan maritim sejak masa kolonial. Pelabuhannya strategis menjadikannya sebagai jalur penting untuk pengiriman hasil laut atau pertanian di antar pulau. Dan yang paling luar biasa adalah, alam pagimana ini begitu memikat, dengan pantai eksotis dan perbukitan hijau. Dan selinginan alamnya, pagimana juga dihuni oleh masyarakat multi etnis, termasuk suku Bajo yang terkenal sebagai pengembara lautan. Dagi telah tiba di rumah makan yang wajib dikunjungi di Pagimana, Rumah Makan Anugrah. Oh! Besarnya! Gila! Besar banget! Jadi ini rumah makan yang berada langsung di tepian laut. Dan di baunya, alamah ikannya besar-besar! Dan aku suka adalah, kukira air lautnya kan ini di tepian jalan, kukira bakal kotor, ternyata bersih banget dan jernih. Keren! Tahu banyak ikan teri di bawah sini. Serius? Dan masih ada beberapa kala masih hidup. Keren ini, Pak gimana? Pak gimana keren? Di tempat ini, makannya itu nomor dua. Tapi pengalamannya seru. Jadi bisa bawa anak-anakmu untuk coba mancing. Langsung dapat ikan di sini dan juga pemandangannya bagus. Karena ini tempat yang dikelilingi dengan perbukitan. Lalu juga bisa lihat kampung Bajo yang ada di depan sana. Lalu ikannya itu masih banyak. Beneran serius. Padahal ini dekat kota loh. Lebih yang kaget adalah ikannya itu berlimpah. Terinya banyak ya. Keren lah. Ini aku lagi jalan-jalan. Ini nggak makan nih. Hanya ke daerah dia punya tangga untuk laut. Aku bisa nengok ikan itu banyak di bawah sini. Ikannya sebuah tonggok. Banggai, keren banget sih. Bapak lagi jemur ikan. Ini dijual sekilo berapa, Pak? Sekilo 120. Uh, lumayan ya. Ikan bobot. Tes kasih makan ikannya wey. Mantap. Oke, ready. Belum sampai jatuh ke bawah wey. Gila ikannya. Bikin pusat air dia. Bisa ada lagi ya, Lu? Sekali lagi nih, kita kasih makan nih. Sekarang kita mau tes mancing dulu. Buat ngerasain tarikat ikan bobara sebelum kita makan. Gila depannya ya. Keren. Keren. Wuh. 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 Jangan, jangan. Wuh. Leper lagi, boleh. Kedua. Wuh. Wuh, nyawa nge-maki. Hahaha. Ternyata. Wuh. Boleh deh. Boleh deh. Boleh deh. Wuh. Keren. Ini ikannya belum setelah mati ya. Masih hidup langsung gitu bakar. Luar biasa. Wuh. Ini ikan hasil pancingannya. Wuh. Mantap. Ikan hasil pancingan kita langsung diolah. Asli, ini bakal enak banget. Setelah kita puas menikmati makanan ikan segar yang ada di RMA Nugrah. Kita pun lanjut menuju ke desisi berikutnya. Ini adalah sebuah kampung Bajo. Dengan sebuah tagline adalah desa terpadan yang ada di Pagimana. Dan akses ke kampung Bajo ini enak banget. Tidak perlu pakai kapal. Kita bisa langsung tepat darat dan membelah lautan. Halo guys. Halo. Dan sekarang kita diajak oleh Badaboy untuk mengunjungi sebuah tempat menarik yaitu kampung Bajo yang ada di daerah Pagimana ini ya. Yang unik tuh ini adalah salah satu kampung terpadat ya? Ya, terpadat. Satu rumah bisa isi berapa kakak? Empat atau lima kakak. Empat, lima kakak? Iya. Berarti belasan orang satu rumah? Kurang lebih. Kurang lebih. Mantap. Super padat. Dan ini dia desa terpadat di dunia yaitu desa Jaya Bakti Pagimana. Desa ini dihuni oleh mayoritasnya adalah suku Bajo yang merupakan suku laut yang tersebar di sudut-sud pesisir Nusantara. Ketika kami sampai di sini, kita bakal disambut dengan rumah-rumah warga yang berjejer. Walaupun terlihat tidak terlalu mewah, namun warga di sini tinggal dengan harmonis. Desa ini memiliki luas wilayah 14.000 km persegi dan dihuni sekitar lima ribuan jiwa dengan total 1.300 kepala keluarga. Mayoritas mereka ini dari suku Bajo yang terkenal dan keahliannya sebagai nelayan dan saat bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan. Kita ketemu penyumburan teripang. Teripang putih. Hai. Hai. Cantiknya. 1.300.000. Mantap. 1.300.000. Ada pengambil tetap. Oh. 1.300.000. 1.300.000. Menarik sekali. Teripang. 1.300.000. Per kilo. Mantap. Halo, Mak. Halo, Mak. Halo, Tame. Halo. 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 금 RT kalian bawa tujuan Oh tujuan kok ku siapa tak takut sama diaan? Macam gangster. Lari anak-anak tadi. Dari anak-anak lami. Pas diting Koko datang kan bubar semua Ini rumah-rumahnya nih biar ada gambaran nih Virtual Tour Dan seperti inilah kehidupan sederhana dan kain kalifat lokal Jadi ada jemuran baju di sitar rumah Bahkan ada yang jemur di atas atap Unik ya Kambing-kambing disitu saat sopan ya Maka kita lewati ngomong tabe Jadi kita bersama Kocong dan Om Onal Bertemu dengan sekolah yang ada di kampung Bajo disini Wuhh Sekolahnya unik Kenapa? Karena dihiasi dengan kotoran kambing Aku bingung ini terakhir sekolah kapan Karena kami datang ini di hari Minggu Tapi kayaknya ini masih fresh banget ini Si Boba Ya Boba yang masih fresh from the oven Ini full Berarti sih memang banyak kambing Hati-hati Boy Ini ada bekas lain jenjakan nih Oke kita lari dulu Boy Nih sekolah disini dek Tidak Tidak Oh di tempat lain Siapa sekolah disini? Siapa sekolah disini? Ada sekolah disini Hai Kelas berapa SD? Kelas berapa? Kelas lima Kelas lima Siapa namanya? Ketawanya manis Masuk Youtube nanti Masuk Youtube Coba cari Youtube Mana kelasnya kamu? Yang mana? Yang paling ujung Yang paling ujung? Yang paling ujung? Jadi kalau banyak taik kambing keinjak? Dibersihkan 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 Bagus Setiap pagi bersihkan Bagus Manisnya Dah Dadah 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 Kalau desa Bajo sebelumnya kita kunjungi Viewnya semua laut Sini masih ada gabungan dari jalan raya Dan tetap ada laut Karena ciri khasnya adalah Sang penakluk suku laut Suku Bajo Yang katanya bisa nyelam sampai 15 menit Setelah kita asyik menikmati Desa terpadat di dunia Sekarang kita mau lanjut ke wisata Yang nggak boleh dilewatkan Kalau diluk Tabe Pak Tabe Tabe Ya Tabe Bu Tabe Ya Nah sekarang kita diajak untuk bermain Ketempat namanya Bukit Lenyek Kan Lenyek Viewnya mantap Tengah M исka Tengah 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 The Tengah 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 Baik He Tengah Tengah Dan kita telah tiba di Bukit Lengye Siapa yang menyangka bahwa luwuk itu Selamanya orang cuma taunya pantai, laut, air terjun Tidak punya tempat-tempat kayak bukit Teletubbies gini ya Yang pertama kan kita kemarin ke Bukit Keles Nah ini Bukit Lengye Viewnya mirip ya Bukit yang dengan hamparan savana yang luas Dan viewnya tuh bagus Dia tuh kayak dipangkas rumput-rumputnya gitu loh Dan harganya juga murah Hanya berapa pak? 10 ribu 10 ribu saja per mobil Dan sih bisa sewa ATV buat main sama keluarga Dengan harga berapa ATVnya? 150 ribu 150 ribu Ya karena orang luwuk kayak-kaya ya Jadi tak masalah lah Cincai Dan kemudian ternyata suhunya lumayan sejuk disini boy Jadi luwuknya panas Tapi kalau sininya oke Sejuknya dapat, anginnya kencang Ini sudah di jam 2.30 siang Matahari panas tapi anginnya sejuk Dan disini juga ada banyak berugah Alias kayak apa sih namanya? Pondok Pondok-pondokan lah ya Sewa gak? Gak sebo Gak sebo bayar gak? Free? Gak sebo Di luwuk ini ya Jaraknya 1 jam Nice Desinasi baru di luwuk Enaknya ya Disitu gak tau padat orang yang berkunjung Jadi itu kayak kita bisa menikmati dengan private gitu loh Dan yang paling menarik adalah Kita mau coba ATV sambil menikmati padang safran yang luas Dan kita mau ajak kalian untuk menikmati view alam disini Oh, ho, ho, ho You will fill the darkness with shining lights Baby, we're children of summer We're meant to be free Honey, we're not like the others No reason to be I made it as far in our life So, it's too hard to breathe Lover, I'll live for the day you and I turn to me Di sini view-nya keren banget, wey! Di sini cocok buat naik kuda seprewedding Macam di Sumba kayaknya, atau macam di Gunung Bromo Ya, Bromo ada sport kayak gini nih Salah-salah, karena luas Kabutnya turun, wey! Keren! Kabutnya banyak! Dan setelah puas berkeling dengan ATV Sekarang kita mau jemput jalan lagi ya Dan hai! Di sore hari, rata-rata di warga di Luwuk itu mulai hidup Setelah hatunya adalah mereka akan mulai konsumsi banyak sekece milan Setelah hatunya apa yang kita makan di sini? Jagung bakar, pisang goreng, kelapa, jagung rebus Banyak kali? Banyak! Dan bukan makanannya spesial, tapi tempatnya spesial Langsung tupian laut Dari namanya aja pondok jagung Jadi memang jagungnya tuh legend banget di sini Dan dari jagung bakarnya itu kita bisa request untuk di kupasin juga Jadi makanya lebih gampang Sambil menikmati view laut yang begitu cernih dan udaranya sejuk Keren sih Luwuk, bener-bener tuh sangat indah banget dikelingi oleh laut yang sangat-sangat biru yang menyala ini Dan bukan cuma itu saja Warga sih itu sangat suka berenang di laut ya Karena di tepian kota pun, lautnya tuh bersih Jadi mereka hobi berenang di sini Jagung rebus satu berapa? 5 ribu Satu, jagung rebus 5 ribu Kalau sini pisang goreng? Pisang cepat, kepok 10 ribu 5 ribu, 5 ribu, 10 ribu Viewnya gratis? Mantap Oke, kita coba pisang goreng seharga 10 ribu rupiah Ini sambelnya Natural dulu, ini sambelnya Coba kok cocok Oh, dia manis Coba kok cocok Coba kok cocok Coba kok cocok Oh, dia manis pun dicocok sama cabai Ya, dicocok aja Sulawesi, semua cocok cabai Emang hobi pedas Hmm, enak Berminyak Berminyak dia ya Ini pedas sih Ini tidak terlalu sih kalau saya Coba Cocok Cocok cabai Nanti aku balik ke Kalimantan Aku makan pisang sampai cabai nanti Apa? Ada terasi Oh terasi Pantas loh Buri ya Nah, kelapa batok Kelapa batok harga 7 ribu Aku cinta lu Aku Nanti aku mau tato I love lu Hehehe Aku modal 7 ribu Sama ini 10 ribu Aku udah bisa pacaran sama bini aku berdua Nih, ngok laut Low cost, low maintenance Ini boleh boleh Lebih enak kita makan ini Lebih enak kita habis 50 ribu pergi makan Apa? Di Sarbak gitu ya Ya Hehehe Daerah di sekitar lu Tepi-tepi ini Tempat yang menyenangkan ya Karena kau bisa nongkrong dengan santai Bareng keluarga Bareng teman Main Mobile Legends Nyemil dengan harga yang sangat ekonomis Tapi view nya tuh luar biasa Jadi aku gak heran Kalau orang-orang sini tuh Kayak merasa biasa saja Punya laut yang bersih Dan jernih Jadi aku pernah ketemu beberapa orang Aku bilang Ini lautnya bagus banget Biru Mereka bilang biasa aja kok ya Karena memang tiap hari mereka menikmati laut seindak ini Gila gak lu? Kita mah udah sangat-sangat happy bisa ketemu laut Dan hai sekarang kita lagi jalan-jalan di pinggiran kota Luke ya Dan kau jangan kata percaya Ini tuh laut di pinggiran kota Itu mobil lalu lalang ya Jalan utamanya ini adalah jalan utama kota Dan lautnya cantik banget gile Memang sih gak ada karang-karang yang hidup enggak Ya ini kan batu-batu karang gitu ya Tapi warna hijau lautnya tuh bagus banget Kenapa? Karena di dasarnya tuh pasir putih Dan aku bisa lihat ikan Besar kayak berenang Itu kayak ikan kakak tua kayaknya nih Sekarang aku mau jauh lihat-lihat dulu ya Kita akan jalan-jalan di sitaran pinggiran kota Ini belum memasuki daerah wisata ya Cuma pinggiran kota doang Itu ada dagingnya orang kayak mancing kita Mulai pakai mancingnya lapa ya Halo Ini Ini Ada apa di sini? Serius? Iya Benala bang Benala Ikan apa namanya ini? Salmon Rotan-rotan Salmon? Salmon jadi salmon Oke Salmon lu bentuknya macam gini Wah besar-besar eh Oh mantap jiwa Oh mantap jiwa Empatnya apa om? Oh Oh potongan daging ikan Iya Malalugis Campuran Bisa kadompe Bisa Oh kadompe Si oci Oke Mantap jiwa Ini mancing berapa lama? Dari tadi subuh Oh dari subuh Tapi naiknya baru ini siang tadi Oh gitu Yang pagi tadi sudah 7 ekor naik Sebesar ini juga? Iya Ada yang ada 3 kg Ada yang 2 kg Nyaman benar orang sini cari makan? Benar Oh sampai udah disiapin ya Dia punya ini ya Iya Sebuah total pancing ya Dan sampai disini dulu episode kita untuk hari ini Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan Namun masih dalam proses editing ya Dan buat badan-badan sekalian yang mau cek posisi terbaru kami Pastikan kalian follow kita di Instagram Jajako Kaling Indonesia Karena disana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang Dan seperti biasa Jangan lupa bahagia Karena bahagia itu sederhana Dadah Dan juga buat teman-teman sekalian Thank you banget udah support kita Kita ada fitur membership Ya Itu tempat dimana kita akan share hal-hal yang behind the scene Ya Atau hal-hal yang kadang-kadang kita gak ceritakan di video-video umumnya Karena ada hal-hal yang kadang-kadang Ya lebih baik gak di-share publik ya Agak berbahaya Kayak mungkin konspirasi Kita bukan ada perjalanan ya Kisah-kisah gelap Dan juga mengenai tentang yang tertarik Bagaimana awal mula kita mengenai perjalanan Uangnya dari mana Income-nya nutup enggak Lalu Kok Kok ada sponsor dan endorse Gimana cara dapetinnya Nah itu kita share semuanya Ada di konten membership Jadi ya buat yang udah lebih member Thank you banget ya Dan tolong jangan direkam Jangan di-publish ulang kontennya Karena cukup sensitif kontennya Beb ya Iya Bahaya nanti Ya so itu aja Thank you buat yang udah support ya Dengan jadi diri member Sekian dari kita Dan saya bertemu di episode berikutnya Daday Daday Nah G-Musik Allie Diam Did Of What selamat menikmati